selamat menikmati hotel adres Jabal Umar kita lihat ya gimana sih kamar bintang 5 di Mekah Arab Saudi ini yuk jadi teman-teman hotel adres Jabal Umar ini adalah satu hotel bintang 5 yang berada di kawasan elit Jabal Umar hotel-hotel bintang 5 lainnya seperti hotel Marriott Jabal Umar, hotel-hotel Jabal Umar hotel Jabal Umar suite Jabal Umar Tower hotel Hilton Jabal Umar semua berada di lokasi ini lokasinya sangat dekat ke Masjidil Haram yuk kita lihat reviewnya dan piuknya Masya Allah tuh piuknya Masya Allah amazing banget ya kita bisa lihat langsung ke Kak Bah buat Pak Aslan dari Kerawang ya ini salam Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Aslan ini ya saya titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Jelajah Dunia udah lama kita gak ketemu ya sekarang kita ketemu udah langsung di Tala Arab di Tanah Suci tepatnya di Kota Mekah dan sekarang ini saya sedang berada hotel adres Jabal Umar ya hotel adres ini ternyata masih baru tapi udah langsung naik ratingnya karena ada beberapa hal tentunya yang membuat dia naik peringkatnya ya yang saya tahu dia mempunyai musyola gantung dia punya dua tower nih tower satu tower dua dan di atas dibikin bridge-nya itu sebagai musyola dari musyolanya itu kita udah bisa langsung lihat ke bawah ada lihat langsung ke Ka'bah jadi dari atas musyola itu kita bisa lihat situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar Ka'bah kalau kalian mau tawaf jadi udah bisa cek dulu itu lagi penuh atau enggak lagi panas atau tidak ini sangat besar sekali ya ada 1500 kamar seluruhnya saya hanya bisa kasih review sebagian kecilnya aja nih dari fasilitas yang ada di hotel ini karena emang besar sekali ya untuk musyola nanti akan saya ripet juga termasuk kamar lain-lainnya di luar fasilitas transportasinya satel bas atau dan sebagainya kita lihat nanti masih bisa apa enggak oke ikutin terus jelajah dunia yang baru sampai kembali di channel ini jangan lupa di subscribe dan kasih komen ya apa yang kalian mau tahu tentang hotel ini karena semua orang pasti di Indonesia itu muslim kaum muslim di Indonesia pasti ingin sekali datang ke Bekah untuk melaksanakan haji atau umroh oke ikuti jelajah dunia bye-bye Assalamualaikum teman-teman sekarang kita udah sampai di hotel kita di Makkah yang taknya bersebelahan dengan Kak Bah insyaallah jadi kita ini ada di hotel adres Jabal Umar kita lihat ya gimana sih kamar bintang 5 di Makkah Arab Saudi ini yuk Bismillahirrahmanirrahim start kita tutup dulu biar gak ada yang masuk coba lihat pertama saya sih selalu ceknya kamar mandi oke wow oke aja oke oke banget tadi segala udah ada timbangan juga nih bisa timbang koper kalau saya oke jadi sawarnya ada gantungan ada di atas ini amenitisnya yang cup ya sisir odol kebetulan odol saya ketinggalan sambun ini glassnya oke oh ya ini closetnya udah tersedia dua closet ya yang besar untuk yang kecil dan disini udah ada tersedia juga connecting door kalau kita ada family jadi kita teman yang kamar bersebelah nah karena kita sudah micot sudah berikhram jadi saya pesen yang terpisah kamarnya dari suami jadi ada terpisah gitu ya wow ini sudah ada regards dari Pak Labadidi Min Labadidi Dear Kamaria very likely to welcome you to address about Umar Makkah my team and I wish you a wonderful and memorable stay thank you sir labdadidi Serajak teman-teman cek dulu cek dulu ada apa lagi ya hmm ini kasih ini ya punya apa ya ada deposit box sudah tersedia juga ini Quran dan ini jadi sudah tidak repot-repot lagi oh ya oke barang sudah datang sekalian lagi ya ini laksinya yang ini ada gelas-gelas untuk kopi dan air mineral dan ini semua complimentary-nya oh ya yang paling saya suka ini sudah tersedia ini juga kofinya karena kita pakai ini di rumah kita perlu ini untuk minum kopi tapi yang nomor satu dari fasilitas hotel adalah ini view kakbah cuma kayaknya kita dapatnya view-nya hotel eh view-nya city nah kalau di sebelah sana view-nya sudah langsung kakbah tapi kita bisa naik nanti ke jembatan gantungnya saya kasih itu jembatan gantungnya itu disitu adalah musola lalu disini ada apa nih waduh ini remote-nya tempatnya dong remote-nya abi abi ini remote-nya tempatnya begini kelasnya king Abdul Aziz ya ada apa lagi kita ini tadi belum selesai ya kita bongkar lemari ada untuk persediaan banta biasa ini dengan sandal sandal sudah ada setrikaan ada setrikaan juga loh abi abi mau di kamerain ya ya tapi biasanya kalau bintang 5 tuh harusnya udah ada ini ya jadi sebetulnya kita sudah apply untuk umroh itu udah ada permitnya langsung udah ada permitnya kita dapat di jam 10 tapi terus saya tanya-tanya ternyata menurut mutawih saya nggak perlu bu umroh kapan saja bisa jadi kita lebih santai berangkat dari Madinah tadi sekarang baru sampai jam 10 ini sudut ruangannya sudut baca sudut santai sayangnya disini ya satu sayangnya di kamar ini nggak kelihatan ininya ya musolanya itu jadi ini bersebelahan sama Hilton misteri porno kelihatan tuh di kaca setengah Cerita saya yang dikasih tadi ya Saya balik dulu ininya Satu laci ini isinya ya ini Ini saudara-saudara enak banget Kita nih emang penggemar bank kopi ini Ini coba aku sampai dikasih banyak nih dari si pak manajernya Kang Salman Baik banget orangnya Jadi dia udah servis kita Nah teman-teman sekarang kita dapat kesempatan untuk interview Kang Hussein Sulaiman Ingat namanya sih gampang Raja Hussein atau Nabi Sulaiman yang kaya raya Assalamualaikum Kang Hussein Boleh salamannya tidak bersentuhan Kang Hussein ini hotelnya udah dari tahun berapa ya Ini hotel kita itu berdiri bocah di tahun 2022 Oh baru Baru ini baru Cuman ini waktu pas Ini pembangunan ini Sekitar 5 tahun yang lalu ya Waktu pas saya kerja di Hotel Meriat Sekitar tahun 2020 Tapi operasional Tapi operasional 2019 lah 2019 Nah itu operasinya ini baru tahun sekitar tahun 2023 awal Januari Ya Allah Masya Allah Itu starting dari bulan Februari Nah disini saya prepare Disini dua tawar Oh gitu Tawar dua Bedanya apa Total kamarnya kita punya 1500 kamar Masing-masing Satu tawar itu punya kamar 750 kamar Masya Allah Sekitar 1500 Kalau untuk perbedaan sih Dan mungkin Untuk dari Tiu Tauar dua mungkin lebih Bagus Karena dia lebih terbuka Areanya Karena tidak terhalang oleh Apa namanya Oh Tower dua yang kamar saya tadi ya Bukan yang tower sebelah Tanya Oh ini kita ditawar Tower satu Tower satu Tower satu Oh gitu Tower duanya itu di sebelah Tapi sih basically view-nya sama aja Karena juga tamu yang merasa happy Katanya Salah lebih suka steady Tower satu Itu karena aksesnya lebih Dekat ke Masjid Haram Tunggu Agar liar tadi Ini tower Ini tower satu Tower satu Oh iya Ini tower satu Kalau tower satu itu Tandanya sepuluh Sepuluh Satu Kosong Oh satu Kosong Misalkan tower dua Dua kosong Ibu ucap Misalkan di kamar Sepuluh Kosong Delapan Satu Sepuluh Nol Delapan Ini baru Sudah hilang itu Oh gitu Satu Nol Nol Delapan Terus Kalau ibu ucap Stainya di kamar bawah Contoh di lantai Empat Sepuluhnya ke bawah Jadi Sepuluh Empat Kosong Delapan Oh gitu kodenya ya Berarti saya termasuk yang beruntung ya Beruntung Alhamdulillah Dapat yang di tower satu 99 yang lalu kok Ya ampun 99 yang lalu Saya yang prepare Ya ampun Tower dua ini masih baru semuanya Branding semuanya Baru semuanya Oh iya Baru-baru Gedung ini masih baru Saya gak nyaka banget Ya ampun Satu tahun kurang juga Di tower satu ini Tapi udah langsung nge-hit ya Banyak dari tamu-tamu Eropa Karena view-nya ini menang pasti Dan Musola Gantung ya Dan Musola Gantung Sky Bridge Sky Bridge Musola Itu Idenya apa sih Kok terus bikin Musola Gantung gitu Keren banget Ini arsiteknya Ini orang Dubai Oh Dari Dubai Ya sih Satu grup dengan Armani Armani Hotel Armani Hotel Yang kabinnya punya Jorjo Armani kan Itu yang rate-nya Sampai puluhan juta ya Juta itu Wow Jadi ini yang punya Siapa nih Ini adalah patungan Dari Prince Muhammad Punya Dubai Sama Prince Bin Salman ini Oh beneran Pantesan Kang Salman Diangkat jadi Pengurus dan hal-halnya Di sini ya Coba kita shoot Namanya Uwes Keren banget Sudah dari awal Dipersiapkan orang tua Untuk jadi Orang mulia deh Terus saya lihat nih Rate-nya tuh termasuk Masih fluktuatif banget ya Dalam satu bulan aja Bisa Naik turun Naik turun Untuk rate Untuk room rate Kamar Tergantung dari seasoning Dari season Iya Hard season room rate Itu biasanya harganya Lebih mahal Dibandingkan dengan harga Harga bulan-bulan Sebelumnya Oh gitu Misalnya kalau untuk Romadon itu bisa Dua kali lipat Harga kamar Iya Untuk harga Di bulan haji ini Gitu Dan harga 750-800 kamar Bisa jadi 1.500 Iya Double B Untuk hari ini aja Tadi saya cek Rate aslinya Di 1.200 Nah itu Untuk kamar double B Di tiap buca ya Itu untuk 1.250 Sekarang udah turun lagi Mungkin jadi 1.200 Mungkin kita juga Nggak tahu nih Karena kalau Antifisitor atau tamunya Melimpa ruang Malah harganya Lebih naik lagi Iya Karena kebutuhan Meningkat Iya Iya Jadi makanya Kalau yang Emang perlu Dan pengen banget Nginep disini Rajin-rajin lah Nge-check rate Supaya Kesampean Nginep disini Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Enak bener Tidurnya Bangun Salat subuh Nah nanti Saya mau Ke Musolanya Bisa Kasih lihat teman-teman ya Kita Viewnya Kak Bah itu Dari Musola Di hotel ini Jadi sebetulnya ya Saya sih Kasih Tips aja Jadi kalau kita Punya keinginan Itu ya Jangan dibatasi Dengan Keterbatasan Akal pikiran kita Gitu Kita punya yang besar-besar Minta aja sama Allah Gitu Kalau emang Sudah bagus waktunya Kata Allah ya dikasih Kalau emang Belum dikasih Berarti belum cocok waktunya Nah kemarin ini Ini kan harga hotelnya Mahal banget ya Untuk Untuk Hitungan kocek saya nih Dia ada di Pertama saya lihat Dia ada di 800 euro Per kamar Per malam Jadi 800 Kali 17 ribu rupiah Itu berapa turun Saya udah tau lagi deh Nah Terus Satu kali Saya lihat Dia berubah Kok jadi 680 nih Oh berarti Masih bisa kali ya Turun-turun-turun lagi Tapi karena kita Udah Keburu waktu Saya cari lagi hotel-hotel yang lain Nah Habis Tolat malam Saya iseng lagi Hari Jumat Menjelang Waktu itu udah Pokoknya Habis sholat tahajud Itulah Saya buka-buka Loh kok Sekitar 200an gitu Hotel segini Bagus Sekarang lagi Hit juga Karena menara gantungnya Itu ya Karena musholla gantungnya Ya udahlah Atas izin suami Ambil lah Supaya kita Enak juga Umurnya Jalannya dekat Terutama itu Harganya mahal Tapi saya tidak perlu Mulakan Kita tidak perlu Mulakan Mulakan Allah yang bayarin Oke deh Begitu Nanti kita review Pasirika selanjutnya Persiapan sholatku Assalamualaikum Nah teman-teman Nah saat ini Memang bagian depan Dari hotel Adres Sedang diperbaiki Sehingga kita harus Berjalan memutar Tapi Jangan khawatir Sudah ada Bagikar juga Disediakan Yang akan Mengantaran kita Sampai ke depan Dari Masjidil Haram Thanks for watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya bener Cukar-cukar Sama Bapak Manager Bapak Bapak Terima kasih